Kaki harus turun, kalau tidak seimbangan kurang terjaga. Nah kalau ini yang tidak pernah saya jumpa di Malaysia. Kalau di Malaysia tidak pernah ada jualan bensin di rumah-rumah. Tapi kalau di Indonesia itu sudah biasa. Sebab dari rumah ke pokok itu jauh banget. Jagoan, jagoan. Jadi jauh dari Poh makanya ada orang jualan di rumah-rumah. Biar tidak terlalu jauh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Sahabat dan dimerakan rezekinya. Amin. Oke pada kali ini saya akan jalan-jalan sore, jalan-jalan petang. Menjadi malam gitu ya istilahnya disini. Dan kami dan saya akan melalui jalan yang penuh lika-liku, penuh tejal dan menantang. Oke. Itu hari ada netizen Malaysia yang bertanya menantang itu apa? Menantang itu artinya kalau di Malaysia itu mencabar. Challenging gitu lah ya. Challenge. Jalan ini lumayan sangat, lumayan berbahaya lah bagi kami apalagi kalau di musim hujan, likin dan penuh lupur gitu ya. Oke pada kali ini saya akan menunjukkan jalan yang kata saya itu penuh lika-liku gitu ya. Harus penuh hati-hati dan sangat mencabar. Baik. Agar tidak penasaran mari ikuti saya. Let's go. Ya jalannya seperti ini. Ini adalah jalan satu-satunya guys. Jalan satu-satunya saya keluar dari rumah untuk ke jalan yang lumayan bagus. Kaki harus turun, kalau tidak seimbangan kurang terjaga. Jalan satu-satunya saya keluar dari rumah untuk ke jalan-satunya saya. Jalan satu-satunya saya keluar dari rumah. Nah ini sudah masuk di jalan ini ya, jalan desa. Nah bukan jalan desa, jalan penghukum antar-desa. Jadi meskipun tidak begitu lebar, tidak begitu bagus, tapi oke lah ya. Seperti yang pernah saya bilang di konten-konten sebelumnya bahwa jalan desa di sini itu tidak begitu lebar. Sehingga kalau ada mobil atau kereta bertapasan gitu ya. Salah satunya harus berhenti untuk boleh melalui jalan. Kalau tidak nanti jam tidak jalan-jalan. Bensin berhenti untuk melalui jalan desa. Nah kalau ini yang tidak pernah saya jumpa di Malaysia. Kalau di Malaysia tidak pernah ada jualan bensin di rumah-rumah. Tapi kalau di Indonesia itu sudah biasa. Sebab dari rumah ke poin itu jauh banget. Jagoan, itu jagoan. Jadi jauh dari poin makanya ada orang jualan di rumah-rumah biar tidak terlalu jauh beli bensin bahan bakal. Jadi begini mudahnya di kampung-kampung itu kita tidak perlu pergi ke pom. Tinggal datang ke penjual. Jadi sudah ada bensin. Oke, let's go. Nah, kok gak apa? Sekarang. Nah, beginilah kami di sini. Seperti yang saya bilang tadi sangat mencabar. Sangat mencabar, sangat menantang. Yang kalau tidak hati-hati hilang keseimbangan sedikit itu risikonya fatal banget. Ya, jalannya seperti ini. Ini sebetulnya sudah pernah di aspal. Ya, sudah pernah di aspal. Tapi entah kenapa. Setelah ada hujan, aspalnya itu malah ikut air mengalir. Begini, saudara. Hah? Astagfirullah. Astagfirullah. Nah, begini. Ini sebetulnya jalan tidak begitu lama. Ini jalan masih di aspal satu kali. Jadi memang beginilah. Masih butuh proses. Untuk menjadi betul-betul jalan yang bagus nantinya. Dan itu terpulang lagi sama kepala desa. Bagaimana untuk membangun desanya. Nah, ini masih ada yang masih aspalnya lumayan utuh. Begitu ya, meskipun tidak utuh-utuh banget. Ini dia. Ini rumah paman saya di sini. Tapi lanjut saja dulu. Ini pun rumah paman saya. Bipik saya. Sebetulnya seru juga ya. Seronok kalau jalan di jalan seperti ini. Itu sangat menantang. Sangat membuat kita lebih fokus lagi untuk menjaga keseimbangan. Oke. Ini rumah mbak saya. Ini rumah mbak saya. Ini rumah mbak saya. Jadi saya ke sini. Itu mau numpang mandi. Karena di rumah enggak ada air. Di sini sudah kemarau. Jadi kalau di kampung di sini itu tidak ada air. Saudara. Berbeda dengan di kota. Tinggal motor air. Kalau di sini enggak ada susah. Kalau sudah musim kemarau sumber hilang. Habis. Dan air susah didapat. Oke. Kita lanjut lagi nanti. Teguk, meh. Teguk. Jadi kita lanjutkan perjalanan. Sebetulnya pada sore hari ini kita mau pergi Tahlilan. Jadi kalau ada orang meninggal gitu kan ada Tahlilan sampai 2 hari. Uniknya kalau di Madura ini kalau Tahlilan itu banyak banget yang datang. Bukan hanya dari satu kampung. Bukan hanya dari sesama desa tetapi dari lain desa. Terutama yang punya hubungan family gitu. Terutama yang terjadi. Terutama yang telah melihat. Terutama yang ada. Terutama yang ada, Rune. Terutama yang ada. Terutama yang ada. Ayo tak ada Rune. Jadi ini jalan lumayan bagus Jalan lumayan lah ya Ini dibawah ini jurang, jurang saudara Di bawah ini adalah jurang yang tinggi banget Di bawah ini adalah sungai Jadi harus ekstra hati-hati disini Karena taruhannya adalah nyawa Ayo Di sini Parkirnya disini Parkirnya disini Ini ada tanggilan Tanggilannya itu disana Untuk parkir motornya disini Iya Oke Selamat menikmati